Anda ingin memulai usaha pakaian atau bahkan mungkin makanan? Nah, jangan terpaku pada model penjualan lama. Karena penggunaan media sosial dalam pemasaran dan proses pemesanan diakini memberikan dampak besar bagi bisnis Anda. Literasi digital dalam berbisnis semakin dipilih karena lebih murah dan mampu menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa, tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Alfian Raharjo, pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Merek lemari lila tidak asing terdengar apalagi bagi Anda yang sering ke Yogyakarta. Baju kebaya kekinian menjadi trademark bisnis yang dijalani lila sejak 8 tahun silam. Mengaku sebagai sosok yang old school. Dulu, lila hanya membuka toko untuk memasarkan kebaya rancangannya. Namun begitu bersentuhan dengan media sosial, bisnisnya pun semakin menguntungkan. Aku kira itu Instagram hanya untuk menaruh foto pribadi, terus udah gitu. Ternyata Instagramnya itu berkembang menjadi gallery atau bisa disebut kayak panggung lah. Aku belum familiar, ngapain sih pakai hashtag-hashtag itu apa sih gitu. Terus, oh itu bahasa singkatnya kode untuk manggil. Kalau hashtag kata itu keluar, nah yang berhubungan dengan hal itu keluar, oh gitu ya. Tidak hanya lila, banyak usahawan muda dan pelaku UMKM mulai menggunakan media sosial dalam mengembangkan usaha mereka. Ketertarikan dalam mengakses teknologi digital untuk berbagai kepentingan dan berpartisipasi secara efektif ini dikenal dengan literasi digital. Hal ini pun memberi dampak besar dalam perkembangan bisnis, terutama industri kecil dan menengah. Tidak hanya barang jadi, industri kuliner pun banyak yang bergabung ke sejumlah aplikasi pemesanan. Untuk GoFood sendiri kita sudah memiliki lebih dari 300 ribu macam atau mitra UMKM yang terdaftar dalam platform GoFood gitu ya. Dan ini adalah peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sekitar 50% peningkatan dari mitra yang bergabung dalam platform GoFood. Nah untuk GoFood Festival sendiri kita sudah memiliki lebih dari ratusan mercen atau mitra UMKM yang tergabung dalam GoFood Festival di lokasi-lokasi sebanyak 23 lokasi sampai dengan hari ini di GoFood Festival di seluruh Indonesia. Media sosial juga banyak dipakai pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen mereka. Instagram salah satunya. Aplikasi ini memiliki 25 juta akun komunitas bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. But in general, we were already seeing users trying to engage with these businesses, but when we talked to users and we talked to businesses, there were challenges with how to connect. Users said we didn't always know if it was a business profile, it was hard to get in contact with them. Businesses said they didn't know what was working, they didn't know if it was actually driving sales. And so the business tools we built were to help with those user and business problems. Thinking about how can we help both sides have even more meaningful connections around the visual content they're seeing on the platform. Berbisnis dengan teknologi digital diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam hal rantai produksi dan pendanaan. Hal ini pun diatur pemerintah dalam Perpres nomor 74 tahun 2017. Petani ada masalah dengan pendanaan. Nah sekarang kita coba juga dengan teknologi. Dah mengenal sekarang financial technology, vintage. Sudah banyak juga yang bisa membantu petani. Nah berarti ada dua hal yang diselesaikan. Masalah tadi pemasarannya, masalah permodalan, silahkan. Ada financial technology. Nah gitu, ke depan sih harapannya dua-duanya berjalan beriringan. Literasi digital dalam bisnis bila dilakukan secara tepat, diakini semakin mendorong penetrasi pemasaran produk-produk Indonesia di dunia dan meningkatkan transaksi ekspor tanah air. Roli Furniawan, Jekyll. Terima kasih telah menonton!